Selalu salah, salah, salah aku Memilih cinta aku dulu Mati asal aku Biar rasa ini Tersimpan hanya untuk aku Kau terjatuhku Biar rasa ini Kau terjatuhku Kau terjatuhku Pada akhirnya Kau terjatuhku Kau terjatuhku Kau terjatuhku Sampai jumpa. 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 Orang yang duduk di rumah ini, dia di mana? Dia dah keluar. Dia keluar pergi kerja atau dia keluar terus? Keluar terus. Tiba-tiba nak balik. Katanya dah hal mustahak. Sepatutnya lusa bila dia keluar. Kenapa kamu cari dia? Tak ada apa. Saya minta dia dulu. Assalamualaikum. Tak payahlah bagi tahu Johan dengan Amir. Kau kecil saja. Bukan susah hati budak-budak saja. Kerja pun banyak mereka tahu. Ayah, Johan dah pesanlah dekat ayah. Kalau apa-apa jadi dekat ayah, telefon dia ataupun Amir. Alah, bukannya teruk sangat pun. Ayah pensan itu dekat kebun itu. Nasib baiklah ada budak Yusof itu. Kalau dia tak ada, tak ada seorang pun tahu apa yang jadi dekat ayah di kebun itu. Tahu tak? Mana ada ayah pensan. Ayah tertidur saja tadi itu. Panas sangat. Ini cekil ya, ayah ini. Macam-macam alasan ayah bagi. Dah tak payah pergi kebun lagi dah. Ubah orang saja. Ayah duduk rumah berehat. Kau rumah itu sama? Tak nak bagi kau kena. Aku dah lama dah biasa dah. Ayah ini orang cakap dia sebab orang sayang dia. Nasib dah masak? Dah. Pergi siapkanlah. Boleh kita makan sama-sama. Yalah, jom. Samad, makan sini lah. Tak apa, tadi... Apa, awak dah bagi bekas tadi. Saya balik makan. Hak itu rezeki di rumah. Hak ini kita makan sama-sama. Boleh ya. Selalu salah, salah, salah aku Memilih cinta aku dulu Mati asal aku Dah benar, benar, benar Sekali... Awal balik. Tak kerja ke hari ini? Lina balik awal sikit hari ini sebab hujung minggu ini nak bawa mulik-mulik pergi rombong, kan? Tadi ada kawan-kawan datang. Siapa? Alah, dia pun dah datang buat kereta dulu. Siapa ya nama dia? Nenek lupa. Amir? Amir. Dia buat apa datang sini? Dia datang bagi barang dengan bagi surat. Nenek letak atas meja. Dah pergi tengok. Dah sini. Abang tengok jalan ini seperti suri saja tak ada orang. Ramlah kalau balik sorang-sorang tak tak lakuk, kan? Tak adalah. Nak takut apa? Ini kan kampung Ramlah. Jangan cakap macam itu. Zaman sekarang ini orang nak buat jahat tak kira tempat, tak kira masa. Sebab itu kalau boleh Abang nak temankan Ramlah. balik rumah. Tak boleh? Boleh. Abang Maen. Ya, Ramlah. Tak tahulah kenapa sejak dua menjak ini Ramlah selalu ingatkan Abang Maen. Abang pun sama, Ramlah. Selalu ingatkan Ramlah. Ramlah tak pernah rasa bahagian macam ini lepas jumpa Abang Maen balik. Kalau Ramlah boleh undurkan masa, Ramlah tak akan tolak pinang Abang itu. Baru kau tahu. Dulu Ramlah terlalu ikutkan emosi. Ramlah percaya cakap si Fuad itu. Tapi sebenarnya Ramlah tak bahagi pun dengan dia. Dalam mandul. Dalam cabang Maen. Anak pun dampak orang. Tengok oranglah. Ini Maen kambinglah. Maen. Ya, Ramlah. Baru Maen masih cintakan Ramlah. Apa yang disebabkanah? Di sini. Arief. Terima kasih. 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 Bagus dengan Mak Long. Nanti Amir dapat Pak Long tiri baru. Orang nak suruh dia kahwin, dia pun nak suruh kita kahwin. Dahlah, Mak Long nak pergi sembayang. Dah lepas makan, letak pinggan itu dan singki saja. Tak payah basuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Ramlah sedih-sedih. Buat itu. Buat itu. Dia pinjam tak ada tiap bayar. Sekarang ini, Alung cari Ramlah di rumah. Ya. Ya. Dia tak tahukah dah percaya? Lagi nak buat hal? Tak tahu. Tapi sekarang ini macam mana, Bang? Ramlah takutlah. Kalau Alung itu datang cari Ramlah di rumah macam mana? Ramlah tinggal rumah Abang sajalah. Tak boleh. Tak logik. Tegak apa hutangnya? Banyak. Rp20,000. Saya ini bukannya tak nak balik, Ji. Tapi saya malu. Malu dengan orang kampung. Malu dengan anak dan istri. Saya tahu siapa saya ini, Ji. Kau tahukah orang kampung ini suka tak suka pada kau? Mana mereka suka bekas banduan macam saya ini, Ji? Biar bekas banduan macam kau ini tak apa dah. Daripada orang jahat yang belum kena hukum itu. Mana kau balik, kenapa? Saya nak jumpa anak dan istri saya, Ji. Semalam balik ke rumah. Mereka tak ada rumah, Ji. Mereka pergi mana, Ji? Isteri kau dah meninggal dah. Anak saya mana, Ji? Diorang itu ada. Dia pun tengah cari-cari kau itu. Bila orang kau balik, paling tidak dapat kurang beban mereka sikit. Dia dekat mana, Ji? Dia tahu saya. Saya cari dia. Saya nak terangkan segalanya kepada dia, Ji. Ya Allah. Mana Abang ini pergi? Dah tiga bulan tak bayar bil, elektrik, air semua ini. Apa yang dia buat dengan duit dia? Aduh, tak boleh jadi ini. Tak kena duduk gelap anak-anak kot. Pergi cari dia mana? Saya dah lama tak tunggu. Yalah, yalah. Tak kisahlah apa-apalah. Okey, saya tunggu. Baik. Awak buat apa? Tunggu orang. Awak? Saya dah tak tahu. Saya dah tak ada apa-apa kerja dah buat. Tak jalan. Kaki awak macam mana? Okeylah. Seperti awak cakap, buu-buu ais. Awak seorang? Seorang. Okey, agak macam itu kita minum dulu. Sementara waktu itu orang ini. Minum dulu. Ini? Ini. Terima kasih banyak awak ada masa saya jatuh hari itu. Kotak saya tak tahu nak buat apa dengan kaki saya. Awak nasihatkan saya pakai ais. Ya, dah elok sikitlah kaki saya. Alah, kebetulan pun saya dah luk di situ kan. Awak jatuh. Tapi kalau kebetulan pun saya jatuh, saya tak jumpa macam ini kan. Minum macam ini. Kawan awak lambat lagi ke? Tak sampai? Katanya tadi, dia dah gerak ke sini. Kawan awak itu lelaki atau perempuan? Sebenarnya itu bukan kawan saya. Sebenarnya itu bukan kawan saya. Tapi tunang saya. saya akan tahu. Maaf. Mereka sudah $20.000. Terima kasih. Terima kasih, Wang. Sama-sama. Selamat, Ram. Malam ini, jangan lupa. Malam ini kita pergi makan. Boleh. Jom. Amir. Akak tengok Amir kendalikan STH Holding ini sangat-sangat bagus. Teruskan, ya? Terima kasih. Terima kasih. Amir pun banyak lagi kena belajar. Banyak lagi. Ya, bagus. Amir tahu akak dah nak pergi Dubai, kan? Jadi, akak rasa Amir boleh jaga STH Holding ini. Lagi satu, Amir. Tolong tengok-tengokkan Zahid. Tengok-tengokkan Zahid. InsyaAllah. InsyaAllah. Nanti ke salam di Johan. InsyaAllah. Akak balik dulu, ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Nani. Encik Amir. Amir nak jumpa Nani sekejap. Terima kasih. Encik Amir. Encik Amir panggil saya. Duduk. Nani. Ya? 24 hari bulan ini temankan Amir pergi tengok tapak kawasan projek kita. Nani kena temankan Amir. Saya ke Encik Amir? Saya kan setia usaha Encik Amir saja. Sebab Nani setia usaha, Nani kena ikut. Banyak benda Nani kena belajar. Banyak-banyak. Nani ikut saja. Boleh? Baik, Encik Amir. Nani dah makan? Belum. Kalau belum temankan Amir makan, boleh? Encik Amir? Jom. Jom. Amir belajar. Jom. Senang. Senang. Ha? Ha? Baru balik? Abang pergi ke mana, Abang? Dah tengah hari baru balik. Puat Hanum cari Abang merata. Abang kerjalah. Busi. Sibuk apa kebenarnya? Ha? Sibuk jaga kambing? Eh, nak kata Raja berjabat, hidup juga. Cuba bagi tahu sebenarnya. Abang ke mana? Dah aku cakap, aku sibuk. Tak dengar ke? Ha? Aku ni penat-penat balik, kau membebel pasal apa? Malas pun nak lain macam ni. Dah. Cepat. Sirai. Lepas sirai kain, masuk bilik. Cepat. Mana marahnya kita pula. Ni bil air, bil elektrik. Dah tiga bulan. Tak payah. Marah kita. Saya kagumlah tengok Encik Amir ni. Yelah, baru je pagi tadi balik daripada sungai petani kan? Lepas tu, terus pergi mesyuarat. Ni kejap lagi ada mesyuarat lagi. Encik Amir tak penat ke? Kalau Nani tanya Amir, Amir penat ke tidak. Amir memang penat. Memang penat. Mesyuarat sana, mesyuarat sini. Tapi, Amir suka kerja. Penat itu nombor dua. Kerja nombor satu Nani. Saya tak sangka Encik Amir boleh makan di kedai macam ni kan? Kenapa? Kenapa tak boleh makan di kedai macam ni? Salah ke? Yelah, tengok status Encik Amir ni. Selalunya, orang macam Encik Amir ni makan di hotel. Kau nak makan di hotel macam ni? Nani salah, Nani salah. Nani, kalau makan di hotel, mahal. Kalau di sini murah. Lagipun, makan di hotel tak semestinya sedap. Mungkin di pinggan kita nampak cantik. Tapi, kadang-kadang di hotel ni kotor. Ada tikus besar. Besar tikus kotor. Yelah. Encik Amir, kalau saya nak tanya sikit boleh? Boleh. Nani nak tanya apa? Sejak saya kerja dengan Encik Amir. Apa pendapat Encik Amir tentang kerja saya? Kerja Nani. Okey, Amir boleh beritahu. Tapi, Nani jangan marah. Jangan terasa hati. Nani kena terima. Kena terima dengan hati yang terbuka. Boleh? Ya. Nani pandai. Nani bijak. Nani cantik. Tapi, Nani... Nani ada satu masalah sahaja. Masalah yang Amir nampak. Nani... Nani... Nani pemalu. Ya. Nani pemalu. Bila Amir suruh ataupun minta Nani temankan Amir pergi... ...tapak projek, pergi majlis. Amir bukannya nak pulih Nani. Tidak. Bukannya nak menggatalkan Nani. Tidak. Amir bukan macam itu. Tidak. Tapi, Amir nak ajar Nani. Amir nak ajar Nani. Amir nak ajar Nani untuk belajar semua perkara. Sebab Nani bijak. Mana tahu satu hari nanti kalau Nani ada peluang, ada rezeki, Nani pun boleh jadi bos yang baik. Kalau Nani nak jadi bos, Nani kena tahu semua benda. Kena tahu semua benda. Ini pun Amir ajak Nani keluar makan sebab Amir nak Nani selesa dengan Amir. Bukannya nak menggatalkan. Amir bukan macam itu. Bukan. Yalah. Nani faham. Kita kena cepat ni. Nanti pukul 2 kita ada mesyuarat. Pukul 2. Pukul 2. Okey, kita ada 26 minit lagi. Kita makan cepat-cepat, okey? Okey. Eh, Kak Leha. Nak ke mana ni? Alah, aku nak ke Pekan lah. Eh, Hanum. Lama tak nampak kamu. Banyak sangat ketebahan baju kamu tu. Biasalah nak raya. Ramailah nantornya. Ay, puasa pun belum. Dah ramai orang tempah baju raya. Orang sekarang mana dah lambat-lambat. Semua dah cepat. Eh, Hanum. Aku dengar Ramlah tu dah balik. Ramlah mana? Alah, kamu tak ingatkah Ramlah anak arwah Mak Cedi tu lah. Oh, Ramlah. Ingat-ingat. Itulah kamu. Asyik terperuk dalam rumah menjahit je. Sampai tak tahu dunia luar. Eh, aku dengar dia tu dah menjanda sekarang ni. Oh, iya ke? Sian je? Ya. Eh, tapi kamu hati-hati tau, Hanum. Ha, hati-hati gelapet pula. Akak ni tak ada lah kan. Ha, tapi ada orang selalu cakap, pernah nampak si Ma'il lelaki kamu tu selalu sangat jumpa dengan dia. Dia tu dah lah janda. Eh, bergetah pula tu. Eh, kamu tak tahukah lelaki kamu si Ma'il tu kan dulu bercinta dengan dia. Oh, enak. Assalamualaikum, Nek. Waalaikumsalam. Ada surat ke? Ya, ada surat. Ya,harta, bergetah pula deh Ya,っぱ berik ya, utu. Beri ini. Beri ini, beri ini. Aku WA-Nekarika itu. 评ungan Biencana wanna. Tidak, tiba-tiba, tiba-tiba. Alhamdulillah. Tahniah cucu Nenek. Nenek suka tak? Berani, tak suka. Mesti Nenek suka. Ini isteri depan, mereka suruh lapor diri. Kita pergi sama-sama, Nenek. Nenek temankan Lina. Tolonglah, tolong. Boleh tapi sekejap saja. Lina janji. Janji? Ini Lina nak bantul Syikah sempat dia bagi Lina sewa bilik di rumah sewa dia. Pergilah cepat. Memang lagi cantik, lagi-lagi nak cantik. Iyana cantik, cantik, cantik. Cantik-cantik apa? Disin anak dalam tidur. Abang ke mana? Pukul satu pagi baru balik? Abang jumpa kawan. Kawan mana? Tengah-tengah malam ropel ini? Abang tak perkenah ropel ini tahu sebelum ini. Apa halnya? Dulu lain, sekarang lain. Sekarang ini sibuk sikit. Sibuk apa? Sibuk dengan ramlah janda itu? Macam mana nak tahu? Oh jadi betul lah selama ini Abang pergi jumpa janda itu? Tak. Yalah kalau ya pun. Apa salahnya dia itu bukan siapa. Dia kawan lama. Abang masa sekolah lagi. Kawan lama apa bendanya? Jumpa malam-malam buta? Dia itu bukan kebekah kekasih Abang. Jumpa dia buat apa? Min buat kenangan lama? Apa yang awak merepek pagi-pagi ini? Tak ada lah Abang cakap betul lah. Mentang-mentanglah saya duduk di rumah ini. Tak tahu apa-apa. Abang jangan ingat saya tak tahu apa kejadian Abang belakang saya. Awak jangan dengar cakap-cakap orang itu. Mereka semua tak tahu apa-apa. Tak apa-apa. Tak apa-apa. Kali ini Anu percaya cakap Abang. Tapi kalau Anu dapat tahu sebenarnya Abang rupa itu, siap. Dia masuk. Tidur dua. Eh, siapa sepuluh balik. Lewat. Kejar dia hantu orang. Lepas. Assalamualaikum Salina. Waalaikumsalam. Eh, Amir. Macam mana awak boleh ada di sini? Amir ikut Salina. Hah? Tak, Amir. Amir gurau. Amir. Amir ada kerja. Ada kerja di sini. Awak macam tahu-tahu saja saya ada di sini juga kan? Salina. Salina yang beritahu Amir. Salina lupa. Ada tak saya beritahu awak? Ada. Amir tak lupa. Salina yang lupa. Jangan makan semut. Nanti lupa. Nanti lupa. Okey. Mana? Mana anak murid Salina? Oh, anak murid saya ada di sana itu. Di hujung itu. Dapat tak? Mana? Tidak, tidak, tidak. Di sana. Jauh, jauh, jauh. Amir. Saya dah dapat kerja. Kerja? Bagus, bagus. Dekat mana? Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur jauh. Kuala Lumpur jauh. Jauh. Sarina kerja apa? Saya kerja di syarikat pembinaan. Nama syarikat itu... Sekejap. Sekejap, ya. Sekejap, ya. Sekejap, ya. Assalamualaikum. Puan Siti telefon. Helo, Puan Siti. Sekejap, nanti saya datang, ya? Okay, sekejap. Assalamualaikum. Amir, saya perlu pergi ke anak murid saya. Nanti kita jumpa lagi, ya? Okey. Okey. Hotel apa di mana? Hotel, 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 hotel. Hotel Riverside. Riverside. Okey. Nanti ada masa ini kita jumpa. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang, heran. Macam mana Anong boleh tahu tentang kita ini? Nasib bayi tak perang besar malam tadi. Biasalah itu, Abang. Orang perempuan. Cemburu sangat. Tak apa. Abang jangan risau. Ramlah kan ada. Tapi itulah. Ramlah bukan nak rosakkan rumah tangga orang. Hati Ramlah ini dah sayang sangat ke Abang. Itu Abang tahu. Ramlah memang sayang ke Abang. Itu Abang pening ini. Tak tahu apa nak buat sekarang ini. Kita kahwin, Bang. Kahwin? Sabarlah Ano. Lelaki memang macam itu. Tak pernah cukup dengan satu. Padahal nak jaga seorang pun tak mampu kan, Ayah? Ano. Ano bukan apa, Encik Ya. Sanggup dia menipu Ano orang perempuan ini. Pergi ke janda itu. Ano bukan apa. Ramai orang kampung dah bercakap tentang dema itu. Ano malu. Mana Ano nak letak muka Ano ini? Baik, baik. Tak apalah Ano. Kamu balik dulu. Nantikan Atuk jumpa dia, Atuk beritahu dia. Betul. Betul apa yang Atuk cakap itu, Ano. Perkara ini kita boleh selesaikan dengan cara yang baik. Kamu kena fikir kamu itu ada anak-anak kecil lagi itu. Kesian pada mereka. Kenapa orang? Atas tak kena lah Ano nak fikirkan tentang dema itu. Suami Ano itu apa? Apa kawajanya? Kalau Encik Ya nak tahu sekarang ini Ano yang galah tanggungjawab dia tahu. Lelaki kamu di mana sekarang? Mana lagi? Kak Neha beritahu ada dia pekan Nuh Ha dengan janda itu. Orang nak bunuh dema. Amatnya. Tak apalah. Nanti Atuk jumpa sekarang, Atuk cakap dengan dia. Aku tak siap lagi nak ke masjid dah ini. Sabur dulu. Hei, Mak. Tak ada poca kamu. Tak ada. Kawan saya cakap banduan bernama Idris bin Yusuf itu baru dibubaskan. Awak nak sentuh ayah awak? Nama dah betul. Cuma muka saya tak camlah. Tak kenal. Kawan awak ada bagi alamat tak? Ada, dia ada bagi alamat. Kenapa awak nak pergi cari? Kita pergi sekarang? Kalau pergi sekarang macam tak sempat saja. Kita pergi besok lepas saya jumpa dengan Amir. Boleh? Kau berapa? Sempat lagi kot. Sekejap saja. Ya. Helo? Ya, Kamil. Oh, bila? Okey, okey. Saya boleh pergi ke pejabat sekarang. Tan, saya minta maaf tak sangat. Saya lupa yang hari ini saya ada mesyuarat. Awak boleh naik teksi? Boleh? Okey. Boleh. Hai. Hei. Hei. Seorang saja? Ya, seorang. Duduklah. Ada kawasan juga ada? Tak. Ada kawasan juga tidak ada di tempat? Tepat. 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 Tepatkan. Tepat. 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 selamat menikmati Hai Hanum, kenapa tak tidur lagi ni? Aku berapa dah ni? Hanum tak boleh nak tidur? Tunggu Abang ya? Memang Hanum tunggu Abang. Mana pergi duit-duit Abang semua dalam ni? Mana pergi dia? Yang 20 ribu Abang keluar dari mana? Abang... Abang... Abang, Abang rapatnya! Abang, Abang tahu tak kalau Abang tak ada duit macam mana kita nak Abang bayang rumah, belayang, belayang, belayang semua. Mana pergi duit Abang? Abang pergi ke janda tu ya? Abang... Abang... Abang lagi? Abang, Abang jangan ingat Hanum tak tahu apa Abang buat belakang Hanum hari-hari tu. Yang selama hari ni Abang cakap jumpa kawan tu, Abang jumpa janda tu kan? Ha? Abang nak kahwin dia ke apa? Jawablah! Abang-abang datang sini. Madu dengan Hanum duduk di rumah macam itu. Sebenarnya Hanum... Ya. Memang Abang nak kahwin dengan dia. Abang kesian pada dia, Hanum. Abang betul-betul nak kahwin dengan dia? Nanti Ramlah dah selesai dengan Abang main. Ramlah datang jumpa Abang okey? Selamat tinggal! Selamat tinggal! Abang main! Bunga tu untuk Ramlah ke? Kau nampak? Macam Pak hancurnya bunga ni, macam tu juga hancur hati aku. 20 ribu aku, kau bayar balik. Dia dengarkah apa aku cakap tadi? Mati aku macam ni. Oh, dia rasa ini... Tersimpan hanya berdua ku. Kau sejaranku. Saya rasa ini... Hanya sekali kama Kau tahu... Kau tak nampak. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton